Tadi mungkin teman-teman untuk yang update dari penyidikan pengadaan barang jasa di DPR RI kemarin meriksa satu saksi HIPI hidupati ya dan dikonfirmasi terkait dengan pengadaan barang jasa di kesedsinan DPR terkait dengan rumah jabatan anggota DPR RI termasuk juga dugaan aliran uang gitu ya yang diduga, dinikmati oleh para tersangka yang sudah ditetapkan dalam perkara ini terus kami dalami gitu ya karena saat ini kan aliran uang itu justru menjadi poin penting walaupun ini pasal-pasal yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara sehingga ke depan kami bisa memulihkan kembali kerugian keuangan negaranya nah adapun untuk penyidikan perkara duan korupsi kegiatan dugaan, kegiatan investasi efektif di PT Tasman kemarin juga diperiksa saksi Antonius Kosasi Direktur Investasi PT Tasman dan juga Direktur Utama PT Tasman saat ini hadir dikonfirmasi terkait dengan kebijakan dari saksi selaku Direktur Investasi merangkap Ketua Komite Investasi saat itu dalam merekomendasikan penempatan dana di PT Tasman Persero sebesar 1 triliun rupiah gitu ya dan ini yang menjadi objek penyidikan saat ini yang terus KPK dalami terkait dengan penempatan dana di PT Tasman senilai 1 triliun rupiah adapun nanti karena ini pasal-pasal yang berhubungan kerugian keuangan negara mengenai jumlah kerugian negaranya tentu terus kami koordinasikan dengan instansi yang berwenang apakah nantinya juga kerugian total itu ataukah nanti seperti apa kami nanti akan sampaikan perkembangannya yang pasti bahwa dugaan kerugian keuangan negara ini ratusan miliar itu yang sudah kami miliki datanya nah adapun terkait dengan di Maluku Utara Gubernur Maluku Utara AGK itu perkaranya sudah dilimpahkan di pengadilan tindak pidana korupsi gitu ya terkait dengan dugaan korupsi di ya jual beli jabatan terkait di Maluku Utara gitu ya dilimpahkannya di pengadilan tipikor pada pengadilan negeri Ternate gitu ya dimana tim jaksa mendakwa tersangka atau terdakwa ini dengan pasal penerimaan suap kurang lebih 5 miliar dan juga 60 ribu dolar Amerika serta juga penerimaan dugaan gratifikasinya 99,8 miliar dan juga 30 ribu dolar Amerika jadi saat ini perkaranya sudah dilimpahkan di pengadilan maka mengenai penahanannya sudah juga beralih ke pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Ternate gitu ya nanti kami akan sampaikan kembali kapan persidangan itu akan dimulai nah tentunya dalam proses penanganan perkara dugaan korupsi di Maluku Utara ini KPK juga kemudian telah menetapkan kemarin sudah kami umumkan ya menetapkan tersangka baru kan dua orang ya dari satu pihak swasta dan satu dari Kepala Dinas Budikan di Maluku Utara gitu ya nah selain itu juga AGK ini kami tetapkan sebagai tersangka TPPU gitu ya jadi proses penyidikan TPPU nya kami pastikan saat ini sudah berjalan sedang diselesaikan oleh KPK dengan penelusuran lebih jauh aset-aset yang diduga dari hasil kejahatan korupsi kami tentu harus memenuhi seluruh unsur-unsur misalnya menyamarkan, menyembunyikan, membelanjakan gitu ya aset-aset yang berdiri ekonomis atas dugaan penerimaan gratifikasi lebih dari 100 miliar rupiah gitu dari data terkait dugaan penerimaan gratifikasi yang bersangkutan lebih dari 100 miliar tadi itu kami telusuri aset-asetnya yang saat ini terus kami lakukan penyitaan gitu ya sampai hari ini kami tadi mendapatkan informasi tim penyidik baru menyita sekitar 15 miliar rupiah aset dari persangka AGK ini namun tentu kami pastikan terus ke depan kami telusuri lebih lanjut seluruh aset-aset yang diduga dari kejahatan korupsi baik suap maupun gratifikasinya dimaksud oleh karena itu tentu peran masyarakat di sini menjadi penting silahkan bila memiliki data dan informasi terkait dengan perkara ini utamanya adalah aset-aset yang berhubungan dengan persangka AGK ini silahkan lapor dan kami jamin tentu perlindungan terhadap setiap masyarakat yang melaporkan atas dugaan misalnya penyembunyian aset-aset milik persangka AGK dan kami juga ingin memberikan peringatan kepada para pihak jangan sampai kemudian dengan sengaja mencoba merintangi proses penyidikan TPPO ini dengan menyembunyikan informasi data misalnya aset-aset yang telah kami dapatkan informasinya namun dia tidak membuka kepada penyidik karena kami mendapatkan informasi ada beberapa pihak yang memang sengaja tidak kooperatif terkait dengan penelusuran dari aset-aset yang saat ini terus kami lakukan penelusurannya oleh tim penyidik KPK karena sekali lagi tentu menghalangi proses penyidikan khusus dari TPPO ini tentu dapat diancam dengan pasal 21 undang-undang bidana korupsi gitu ya aset-aset yang disitu berupa apa ini? ya berupa ada berupa-berupa di aset-aset yang di ekonomis ya kemarin kan sudah disitu ada di bangunan dan lain-lain gitu ya yang ya tadi itu masih belasan miliar ya sampai hari ini masih terus kami telusuri lebih jauh harapannya ya tentu kalau dugaan penerimaannya tadi lebih dari 100 miliar ya setidaknya angka itu yang terus kami dalami agar bisa kembali pada negara sekalipun ini bukan pasal-pasal berkaitan dengan kerugian keuangan negara ya sekali lagi KPK tidak hanya merapakan pasal-pasal berkaitan dengan kerugian keuangan negara tapi pasal-pasal lainnya dan itu pun kami telusuri aset-asetnya yang kemudian diduga disamarkan dan diselunyikan termasuk rumah yang ada di bilangan BSB Tansel dan sebuah kafe dari 15 yang di saya nanti akan konfirmasi lagi mas Mario terkait itu tapi yang sudah kami publikasikan terkait dengan bangunan hotel di mana itu di Malu Putara ya tetapi nanti kami akan telusuri lebih jauh informasi tadi misalnya rumah tepung kafe di daerah sekitar BSD dan seterusnya pasti kami akan telusuri lebih jauh ke sana Mas ini kan dugaannya cukup besar nih sampai 100 miliar apakah sebenarnya sudah teridentifikasi berapa sih yang diterima dari harita grup itu kan tidak hanya sekali pengurusan izinnya itu berapa sih total gratifikasi yang diterima iya jadi memang begini mas Mario saat ini kan kami masih menelusuri dari sisi di samping tadi proses pengadaan beranda jasa swapnya kemudian juga tadi itu yang berkaitan dengan swap-swap jual di jabatan di Malu Putara nah nanti penelusuran-penelusuran lebih jauh terkait dengan perizinan-perizinan di sektor pertambangan saat ini masih terus kami dalami ya terus kami dalami tentu harapannya ke depan kami dapat menemukan pemberi-pemberi swap lainnya yang berkaitan dengan perizinan-perizinan misalnya pasti kami sepanjang alat buddhnya cukup ya kami bertanggung jawabkan secara hukum gitu ya termasuk juga tadi sejauh ini kan lebih dari 100 miliar yang sampai hari ini tentu terus akan kami kembangkan lebih jauh kemungkinan-kemungkinan yang bersangkutan menerima tadi dugaan gratifikasi maupun swap yang berkaitan dengan perizinan-perizinan di sektor pertambangan IDPR memang hari ini dipanggil kapasitas sebagai saksi yang bersangkutan konfirmasi tidak bisa hadir dan nanti akan hadir di tanggal 15 Mei 15 Mei 2024 ataupun ya tidak bisa hadir tadi dari penyidik mengkonfirmasi ada kegiatan sehingga tidak bisa hadir dan untuk Pak Aziz Amsuddin tadi memang tadi sampai sore informasi yang perlu dari penyidik tidak ada keterangan ya sehingga kami juga ingin ingatkan para yang bersangkutan untuk hadir pada panggilan berikutnya yang segera nanti kami kirimkan itu ya karena tentu keterangan dari yang bersangkutan menjadi sangat penting agar konstruksi perkara dugaan kecurangan di rutan cabang KPK ini menjadi utuh dan jelas karena kami sangat ingin dan memiliki komitmen bahwa bersih-bersih di internal KPK khususnya di rutan cabang KPK mereka benar-benar dilakukan sehingga nanti menemukan titik lemah sistemnya di mana yang kemudian kami harus lakukan perbaikan di pengelolaan rutan cabang KPK dimaksud gitu ya dan ini Terima kasih.